Hey guys, jadi aku mau rekomendasi ke kalian channel itu favorit aku Di kalau aku gabut dan suntuk, aku selalu nontonin video-video mereka Ini dia channelnya Watching Movie Channel Yes, kali ini gue akan ngebahas sebuah film horror Indonesia Yang baru aja rilisnya di tanggal 18 Mei Ini gue udah tonton di hari pertama bioskop Judulnya adalah Kajiman Iblis Terkejam Penagih Janji Wah gila ya Di film sih tentu aja ya, tentu aja film ini bikin gue ketika gue pulang ya Ini gue agak-agak gimana ya ketika gue di kamar sendirian Ketika gue mau ngerekam, ketika gue mau bikin podcast ini Bikin gue was-was bener ini film Was-was banget ketika gue mau buka pintu Mulai dari masuk deh, gak usah jauh-jauh deh dari masuk Terus kita lihat ujung-ujung langit gitu Ada benda-benda yang kita anggap sudah gak terpakai Itu jadi berpengaruh semua tuh Merasuk ke otak gue gitu loh Ini film tentu aja ya, tentu aja tentu film ini nih Bikin gue applause ya Applause banget ini salah satu film Indonesia Yang menurut gue nih gak terlalu banyak Musik-musiknya ya, musik-musik Dan arti tuh kebanyakan dalam horror kan tuh Kita banyak ditampilin tuh Seperti tuh musik scoringnya tuh banyak banget gitu Ini enggak, ini kita cukup dikasih sederhana Kayak alunan gamelan-gamelan Jawa Terus suasanya gak terlalu rame Hening, suasanya gelap Tapi tuh gimana nih si artis-artisnya ini Ngebuat film ini Pas banget gitu porsinya Menurut gue ya Pas banget porsinya bisa gue bilang Agni nih hak ya Agni nih hak ini Ini keren banget se-actingnya ya Dia tuh dibalik Kalau kita tahu kan dia kan Mainnya kan selama ini kan film action ya Atau kita tahu kan yang kemarin itu film Mencuri Raden Saleh Kan dia terlihat tough banget kan Kuat banget kan Disini dia jadi seorang tuh yang Seperti lemah Seperti orang yang Lagi dilanda tuh Orang tua lagi meninggal ya Mamanya lagi meninggal Tapi disini dia ada sisi-sisi tuh Yang terlihat tuh kuat juga Sebagai seorang perawat nih Yang rawat orang sakit ya menurut gue ya Orang sakit Mungkin dia seperti mendapat sebuah Petunjuk-petunjuk ya Akhirnya tuh dia membawa Membawa dia tuh kesana gitu loh Dan disini nih teror-teror gaib ya Teror-teror mitologi Jawa Bisa gue bilangnya yang bener-bener tuh Sepertinya tuh kayak kita tuh Kalau yang belum ngerasain ya Yang sepertinya kita belum ngerasain Kita belum tahu tentang Hal-hal seperti ini Hal-hal gaib Hal-hal pesugihan Hal-hal bersekutu dengan iblis Bersekutu dengan Tujuh turunan Bisa gue bilang tuh Turunan-turunan tuh Yang bikin tuh Kita sial Bisa sial loh Kayak gitu loh Jangan salah Simbiotis Mutualisme Ataupun Garis-garis tuh Yang ada hubungan sama kita ya Ketika ada seseorang Atau ketika ada garis Yang ada hubungan sama kita tuh Melakukan hal-hal Gaib Atau hal-hal yang di luar Kepercayaan kita Kepada agama kita Misalnya seperti itu ya Itu percaya ga percaya Akan menimbulkan tuh Efek akibat tuh Yang sangat dasyat Yang sangat mengerikan ya Jadi kadang Kalau gue liat film ini ya Gue liat film ini tuh Gue tuh Terus terang ya Terus terang tuh Gue seneng Sama yang namanya tuh Hal-hal yang berbau gaib ya Berarti Gue tuh sering ngalamin Atau menjadi saksi mungkin Seperti contohnya Waktu gue kecil ya Gue pernah liat Tante gue tuh Kayak ngomong sama Nih sih Gue ga tau Gue ga tau Atau mungkin bener Atau ga Ketika gue kecil Gue percaya aja gitu loh Dan kata mereka tuh Suaranya sama Jadi mereka kayak Manggil orang pinter Terus Orang pinter tuh Kayak bisa manggil arwah Gitu loh Dan ini Salah satu filmnya nih Gue bikin gue teringat banget Sama kejadian Yang gue tuh Kurang lebih umur 10 tahun ya Gue denger di radio tape ya Di radio yang masih Bentuknya tuh Pasang kaset gitu loh Itu rekaman bener-bener ya Bener-bener ya Gue ngeliat tuh Ada seseorang tuh Yang sudah meninggal Suaranya sama ya Terus diajak ngomong gitu loh Gue ga tau itu Tipu daya dari Dukunnya Atau dari orang pinternya Atau gimana Tapi sama Suaranya gue tuh Jadi saksi hidup gitu Dan di film ini Ada gitu Ada bener-bener Mengingetin gue banget Makanya gue nih Cukup Cukup apa ya Makanya tadi gue di Instagram tuh Pas gue bikin story Gue bilang nih Laki Hakikatnya Laki ya bener ya Laki tuh hakikatnya tuh Ga boleh Tutup mata ketika Nonton film Tapi ini ga berlaku Untuk film Kajiman ini ya Kajimannya gue ada Beberapa bagian tuh Gue tutup mata sih Jujur sih Karena ngeri Karena ngeri memang film ini Ngeri ya Mencekam gitu loh Terornya tuh Hening-hening-hening Tapi tuh bikin Vibesnya tuh Atau atmosfernya tuh Bikin kita yang nonton tuh Ga nyaman gitu loh Bagus sih film ini nih Endingnya juga Atau mungkin Jalannya cerita Lur cerita tuh juga Nggak gampang Ketebak ya Terjaga semua nih Atmosfernya tuh Terjaga semua Menurut gue nih ya Vibesnya tuh Dapet banget Dari awal Sampai abis Ada adegan yang Di kolong ranjang itu ya Yang rambutnya putih turun Itu ini gue punya spoiler ya Itu sangat mengerikan Buluk-buluk gue tuh Berdiri disana Ini gue Ngungkapin Atau gue bikin podcast ini Terus terang Ini malem-malem Ini Ya Yaudah nikmatin aja Masukin aja gitu Suara-suara Ataupun rekaman yang gue Ataupun Apa yang Gue tuangkan Ketika gue tonton Suasana tersebut Gue tuangkan Kedalam podcast ini Seperti itu sih ya Ini Acting-actingnya tuh Ada satu ya Yang Gue nggak bilang siapa ya Yang namanya tuh Miantiara ya Ini sih sukses Bikin gue Beto banget Kesel banget sama dia Bahkan gue bisa Mencak-mencak Nggak tau ya tadi ya Nih sorry nih Untuk artisnya nih Gue sampe bilang tadi Ini nih si Yayan Ruhian nih Mungkin masa itu Spontanitas dari gue Karena gue kesel Sama Penampilannya Seperti itu Dan akhirnya gue Kayak keluar tuh Kata tuh Ini Yayan Ruhian nih Dasar nih Padahal kan nggak ada hubungan Yang sama Yayan Ruhian nih Tapi itu artinya adalah Gue bukan menghina Tapi artinya adalah Dia tuh Ber-acting sangat bagus ya Disini yang membuat Para penonton Termasuk gue tuh Kecewa Atau kesel Gregetan Pengen Pengen gitu Ibaratnya Jadi gue sampe Keluar kata-kata seperti itu Malah nggak ada hubungannya kan Seperti itu sih ya Kalau si Agnik nih Jordi juga bagus ya Jordi Pranata nih Layaknya ya Seperti orang-orang biasa Yang kita temuin tuh Di Di sekitar kita Jadi artinya juga Artinya dia actingnya bagus Jadi dia Lupakanlah tampang ganteng Lupakanlah orang yang Apa ya Maksudnya tuh Yang biasa-biasa kan Kalau pemenang utama kan Harus ganteng Harus gimana gitu Tapi ini nggak nih Seperti orang layak Itu orang-orang biasa Yang ada di sekitar kita gitu loh Kok ya ini Film vibesnya gelap banget ya Nggak masuknya Tidak Marty tuh Bikin gue tuh Bikin para penonton deh Nggak usah gue deh Walaupun gue tau Gue bilang gue pernah Kayak terwakili ya Terus adegan Menjaga rumah sakit Ini juga bagus loh Dipersiapkannya bagus semua Ininya apa What drop-nya tuh bagus Gue perhatiin ya Waktu Pak Ismail ya Atau Tio Pak Kusadewo tuh Dirawat ya Gue liat di rumah tersebut Ada Kayak Oksigen kecil Oksigen besar Terus ada Kayak kapas Kayak alkohol Ada meja Seperti itu Jadi bagi gue nih Film cukup dipersiapkan tuh Secara detail Menurut gue Itu juga bikin gue tuh Nginget hal-hal tuh Waktu gue tuh Rawat orang tua gue Seperti itu loh Jadi nih Bagi gue ya Kalau kita relate ya Terhadap kayak Misalkan kita tinggal di rumah Sendirian Atau kosong Atau pernah kita ngerawat Seseorang Seseorang Atau pernah menjadi saksi Orang yang Pernah Percaya sama hal-hal Yang di luar nalar Itu Bagi gue tuh Masuk ya Masuk banget Makanya gue ketika ending Tau-tau udah Satu setengah jam tuh Gue tuh jadi Kayaknya tuh sempet Tertegun gitu loh Tertegun Film ini bagus tuh Harusnya kalian nonton Film ini Menurut gue nih Tanggal 18 Mei ya Kalian berbondong-bondong Gih Bisa gue bilang tuh Gih Pasar alam kalian Pagi-pagi Besok nih Tanggal 19 Kalian nonton Film ini di hari Sabtu dan Minggu Karena nih film Membuat dimensi kita ya Ataupun Pengalaman kita Ketika kita pernah relate Sedikit aja Sama kejadian-kejadian Yang ada di film ini Itu sampai Masalah Apa tadi ada juga ya Masalah tuh Tanggal lah Atau Lahirnya tuh Kapan Itu penting loh Kita hati-hati loh Jangan Banyakannya kita Kita tuh Gak boleh tuh Ngebuka tuh Apapun yang ditanyakan Orangnya sekilas Polos-polos aja tuh Tapi ntar jadi Bumperang buat kita Gitu loh Film bagus loh Ini si Agni Ini ada pernah Kesurupan ya Di satu adegan tuh Kesurupan tuh juga Ngeri banget tuh Kayak real banget Kayak real banget Kayak real banget Ini hebat banget Actingnya Para semua pemainnya Gue juga salut sama Sutradara juga ya Adrianto Dewo ya Dia jadi tuh Bikin suasana film Ini tuh Terjaga banget semua tuh Alurnya tuh Bikin kita tuh Bukan takutnya tuh Bukan takut karena Jumpscare Ataupun karena Setannya ngeri Tapi karena Suasa yang dibangunnya tuh Bagus Real banget gitu loh Gak banyak Neko-neko ya Jadi gue Bisa bilang Film ini Harus kalian tonton Pasang Arlam Skor dari gue tuh 8 dari 10 Kalian harus Buru-buru Ke bioskop Nonton Film ini Mumpung Film horror Yang biasa-biasa Kan terlalu Ngangkatnya tuh Jumpscare Atau apapun Ini kayak terlihat Teril deh Bagi gue deh Kalian kok Tonton Film ini Segera Ke bioskop Oke Kalau kalian ada pengalaman Atau kalian Mau bercerita Tentang pengalaman Kalian Ketika kalian Kaciman Iblis terkejam Penagi janji ini Jangan lupa Tampilkan di komen Dukung gue terus Biar gue terus Bisa berkarya Di Watching Movie Channel Oke Terima kasih Hasta la vista Sampai jumpa